Kenapa untuk katekumen lebih ditekankan belajar dari Injil Markus? Memang Injil Markus dikenal sebagai Injil katekumen. Kenapa? Nomor satu, kalau kita membaca Injil Markus, lebih langsung straight forward to the point. Ceritanya langsung begini, begitu, begini, tidak pakai berbelit-belit dan mutar-muter. Kalau kita membaca Injil Matius, itu memang berbelit-belit dan mutar-muter. Jadi, kemudahan membaca itu penting untuk seorang yang mau kenal Yesus dari awal mula hidupnya. Kalau langsung dikasih Injil Yohanes, mungkin langsung balik badan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, konteks pembaca atau pendengar Injil Markus itu orang-orang yang non-Yahudi. Kalau kita membaca Matius, kita agak kesulitan karena ada banyak hal tentang keyahudian yang menjadi prasyarat untuk kita memahaminya. Sementara, Yohanes Markus menulis untuk orang-orang Roma yang dalam konteks itu yang sudah tidak kenal mengenai tradisi Yahudi, di agama Yahudi, Torah, dan lain sebagainya, tetapi mau kenal Yesus Kristus. Jadi, karena alasan-alasan itulah, tentu saja gereja kemudian secara tradisional mengarahkan kata kumen membaca Injil Markus. Bukan berarti tidak boleh baca Injil yang lain. Kalau mau baca Injil yang lain, ya boleh-boleh saja. Tetapi agak-agak dijamin juga, agak-agak bingung-bingung, apalagi kalau baca Injil Yohanes pada bagian pre-existent, ini apa? Kira-kira seperti itu secara mudahnya, kenapa kemudian ditradisikan Injil Markus sebagai Injil kata kumen. Terima kasih.